Informasi pertama kita awali dari Garut, Jawa Barat. Tidak terima utang sebesar 15 ribu rupiah menjadi buah bibir tetangga. Seorang pemuda nekat membunuh tetangganya, seorang nenek berusia 65 tahun. Betul dan tak hanya dibacok, jenazah korban juga dipakar pelaku. Seorang pemuda berusia 20 tahun, bernama Abdul Aziz, ditangkap tim gabungan Resmob dan Polsek Banjarwangi. Di tempat kerjanya di kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Tanpa melakukan perlawanan, Abdul Aziz yang kesehariannya bekerja sebagai penjahit, langsung dibawa petugas ke Mapores, Garut. Abdul Aziz ditangkap atas kasus tewasnya nenek berusia 65 tahun bernama Iyah. Jenazah Iyah ditemukan terbakar di Kampung Cipereher, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Dari pemeriksaan sementara, pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati. Utang sebesar 15 ribu rupiah yang dimiliki ibu pelaku disebarluaskan korban. Peristiwa bermula saat pelaku tak sengaja bertemu korban di gubuk tengah sawah Desa Jaya Bakti. Sakit hati kembali muncul, pelaku langsung menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Tak sampai di situ, jenazah korban kemudian dibakar pelaku. Hingga kini, polisi masih mendalami keterangan pelaku. Dari Garut Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV